Shalom, teman-teman cewek, di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat penting. Apa yang coba saya bagikan ini adalah fakta. Dan kamu harus menerima fakta ini. Dan saya percaya ini akan menolongmu untuk bisa menilai. Dan pesan saya, jadilah perempuan yang tegas. Supaya kamu jangan buang-buang waktu, dan supaya kamu jangan dirugikan. Bicara tentang pria tidak tertarik sama sekali padamu. Jadi benar-benar si pria itu gak ada perasaan, gak cinta sama kamu. Jadi please jangan berharap-harap yang aneh-aneh. Jangan halu yang terlalu tinggi. Terimalah kenyataan bahwa dia tidak tertarik sama sekali padamu. Jadi berhentilah, berharap yang berlebihan. Berhentilah berjuang yang berlebihan. Terimalah fakta bahwa dia tidak tertarik padamu. Jadi, lima tanda pria tidak tertarik sama sekali padamu. Yang pertama, dia sama sekali tidak peduli dengan dirimu. Semua yang berkaitan dengan dirimu, dia sama sekali gak peduli. Maksudnya bagaimana? Kamu lagi sakitkah? Dia gak peduli. Dia bahkan tahu kamu sakit, dia gak peduli. Kamu lagi ada masalahkah? Masalah pelikkah? Masalah besarkah? Dia gak peduli. Kamu lagi nangiskah? Kamu lagi sedihkah? Keluargamu lagi ada masalahkah? Semua yang berkaitan dengan dirimu, dia tidak peduli. Jadi, itu bukti yang real. Bukti yang nyata. Sama sekali, dia tidak tertarik sama kamu. Nah, pertanyaan saya nih. Nah, teman-teman cewek. Pria yang kamu lagi dekat. Atau mungkin pacarmu. Benar gak dia tertarik sama kamu? Atau masih cinta sama kamu? Dari mana kita tahu? Dia pasti peduli. Tapi kalau dia kemudian tidak peduli dan tidak mau tahu. Berarti dia gak tertarik padamu. Dia gak ada lagi perasaan sama kamu. Kalau yang berpacaran. Nah, saya berharap. Teman-teman cewek menerima kenyataan ini. Sehingga kamu tidak perlu buang-buang energi lebih jauh. Tidak perlu berharap-harap yang lebih jauh. Tidak perlu halu yang bagaimana. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua. Tanda pria tidak tertarik sama sekali padamu. Maka yang kedua adalah si pria tersebut dia lebih sibuk dengan dunianya. Dia lebih sibuk dengan aktivitasnya. Dia hanya memperhatikan kehidupannya. Dia tidak menoleh kepadamu sedikitpun. Dia tidak mencari tahu tentang kamu sedikitpun. Dan dia tidak berusaha sedikitpun untuk tahu tentang kamu. Jadi, betul-betul dia hanya memikirkan kesibukannya. Mengerjakan kesibukannya dengan dunianya sendiri. Itu pertanda bahwa pria yang kamu taksir itu sama sekali tidak tertarik kepadamu. Pria yang kamu cinta itu tidak punya hati kepadamu. Jadi, teman-teman cewek, jadilah realistis. Itulah faktanya. Kalau dia cinta, pasti dia ada waktu denganmu. Ya, itu yang perlu kamu ketahui. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda pria tidak tertarik sama sekali padamu. Maka yang ketiga, kamu bukanlah prioritasnya. Gimana maksudnya? Kamu chat dia. Dia baca. Dia tidak balas. Mungkin dia balas, tapi setelah beberapa hari kemudian. Itu pun balasannya sekedar saja. Tidak ada arti apa-apa balasannya. Kamu telpon juga sama. Tidak diangkat masuk telponmu. Jadi, kamu bukanlah prioritasnya. Bahkan, bahkan, dia lebih memilih nongkrong sama teman-temannya. Daripada punya waktu sama kamu. Yang lebih menyedihkan lagi. Dia lebih memilih menghabiskan waktunya dengan hobinya. Mancingkah, butsalkkah, pulutangkiskah. Dia lebih memilih habis waktunya kesana. Daripada ke kamu. Jadi, sama sekali. Kamu bukanlah prioritasnya. Jadi, dia tidak menoleh kepadamu. Tidak mencari tahu tentang kamu. Dan tidak mau tahu tentang kamu. So, kalau kamu rasa begini teman-teman cewek. Yaudah lah. Ngapain kamu berharap terlalu jauh. Itulah fakta dan realita. Yang harus kamu ketahui. Berarti dia bukan yang terbaik. Berarti dia bukan jodohmu. Ya. Itu yang perlu kamu ketahui. Dia menganggapmu. Atau kamu bukan siapa-siapa bagi dia. Dan kamu bukanlah prioritasnya. Itu yang ketiga. Yang keempat. Tanda pria tidak tertarik sama sekali padamu. Maka, yang keempat adalah ternyata. Dengan semua usahamu. Dengan semua perjuanganmu. Dengan semua pengorbanan yang kamu lakukan. Ternyata, si pria yang kamu taksir ini. Yang kamu sukai ini. Ternyata, dia dekat dengan wanita lain. Terang-terangan dia tahu bahwa kamu ada hati ke dia. Terang-terangan dia tahu kamu berjuang untuk dia. Kamu berkorban untuk dia. Tapi, si pria tersebut tidak mau tahu dengan perjuanganmu. Tidak mau tahu dengan perasaanmu. Dia memilih untuk menjalin hubungan dengan wanita lain. Artinya, artinya, sama sekali gak ada perasaannya sama kamu. Sama sekali dia gak cinta sama kamu. Bahkan, sama sekali dia tidak menghargai perasaanmu. Artinya, dia udah tahu. Tapi, dia kasih penjelasan apapun. Tidak ada. Dan dia gak mau tahu. Jadi, kamu harus diterima fakta itu. Dan kamu gak perlu marah. Kamu gak perlu kecewa. Karena memang dia gak ada perasaan sama kamu. Kecuali, kalian sempat jalanin hubungan. Terus dia selingkuh. Kamu boleh kecewa. Tapi, kalau memang dari awal dia tidak menunjukkan ketertarikan. Dia tidak menunjukkan perasaan sama kamu. Kamu gak perlu kecewa. Dan dia gak salah apa-apa. So, itu fakta yang harus kamu ketahui. Bahwa dia tidak tertarik sama sekali padamu. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima. Tanda pria tidak tertarik sama sekali padamu. Maka yang terakhir adalah. Dia tidak merespon. Dia tidak merespon. Semua usahamu. Semua kreativitasmu. Semua pengorbananmu. Bahkan mungkin kamu sampai udah. Gak peduli lagi apa kata orang. Kamu bermuka tembok mungkin. Kamu berupaya terang-terangan mungkin. Tapi dia tidak meresponnya. Itu tanda yang sangat real. Bahwa dia tidak punya perasaan sama kamu. Sama sekali gak tertarik sama kamu. Teman-teman cewek. Terimalah kenyataan. Inilah faktanya. Bahwa pria yang kamu cintai tidak mencintaimu. Pria yang begitu menarik hatimu. Tidak tertarik padamu. Berarti dia bukan yang terbaik untukmu. So, lupakan dia. Dan buka hatimu terhadap pria yang lain. Siapa tahu pria yang benar-benar mencintaimu. Yang lebih baik dari dia. Sedang menunggumu. Sedang mencoba dekat sama kamu. So, please. Buka hatimu terhadap pria yang lain. Siapa tahu dia yang terbaik. Dan siapa tahu dia jodohmu. Dan siapa tahu dia juga tepegal kamu. Ini yang boleh saya bagikan. Tetaplah semangat teman-teman cewek. Saya sangat percaya ini akan sangat membantumu. Sehingga engkau tidak berharap lebih jauh. Dan tidak buang-buang waktu. Tetap semangat. Antusias. Hari ini hari luar biasa. Hari penuh dengan mujijat. Dan berkat berkat Tuhan. God bless you. God bless you.